Intro Apakah pengaruh aktivitas fisik seperti berlari terhadap proses di dalam tubuh? Untuk menjawab soal ini, kita akan menghubungkannya dengan denyut nadi ataupun denyut jantung. Pertama, kita akan bahas mengenai denyut nadi. Denyut nadi merupakan jumlah gelombang yang terada pada permukaan tubuh saat darah dipompa ke luar jantung. Kemudian, denyut nadi itu sendiri dapat dihitung menggunakan perabaan. Perabaan bisa dilakukan pada pergelangan tangan ataupun pada bagian leher. Nah, denyut nadi itu sendiri berbeda-beda pada setiap orang, tergantung aktivitasnya, tergantung metabolismenya, ataupun tergantung usianya. Nah, berikut ini merupakan kisaran denyut nadi yang normal pada beberapa rentang usia. Yang pertama, pada bayi, di mana denyut nadi normalnya berkisar antara 100 hingga 140 bit per minit. Kemudian, pada anak-anak, normalnya yaitu berkisar antara 70 hingga 100 bit per minit. Sedangkan, pada usia dewasa, normalnya yaitu berkisar antara 60 hingga 80 bit per minit. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, bahwa denyut nadi seseorang tidaklah sama dengan denyut nadi orang lain. Hal ini bergantung pada berbagai jenis faktor. Salah satu yang akan kita bahas di sini mengenai faktor aktivitas fisik. Aktivitas fisik pada setiap orang berbeda-beda, tergantung jenis pekerjaannya, usia, dan lain sebagainya. Contohnya, pada pekerja bangunan atau atlet yang memiliki beban kerja yang lebih berat dibandingkan dengan pekerja kantoran yang hanya duduk di depan komputer. Maksudnya, lebih berat di sini berdasarkan aktivitas fisiknya. Nah, dengan meningkatnya aktivitas fisik, maka akan meningkatkan juga denyut nadi pada tubuh. Kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan kegemukan. Sedangkan, kenaikan atau tingginya aktivitas fisik dapat membuat tubuh lebih sehat. Saat aktivitas fisik meningkat, maka kebutuhan oksigen di dalam tubuh akan meningkat juga. Hal ini akan menyebabkan tubuh memerlukan pasokan aliran darah yang mengandung oksigen. Sehingga jantung akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara meningkatkan pompanya, sehingga denyut nadi pun juga akan meningkat. Contoh dari aktivitas fisik yang biasa dilakukan adalah berlari. Nah, pada saat berlari, tubuh itu membutuhkan pasokan oksigen yang lebih banyak, sehingga denyut nadi pun juga akan lebih meningkat. Nah, biasanya orang yang berlari akan menggunakan monitor untuk menghitung denyut nadinya. Fungsinya adalah untuk mengetahui kondisi jantung pada saat berlari. Apabila denyut jantung sudah melebihi denyut nadi normal pada saat berlari, maka pelari dapat memperlambat gerakannya dan melakukan istirahat. Aktivitas berlari baik untuk kesehatan tubuh dan jantung. Namun, sebaiknya dimulai dengan jarak tempuh yang sedikit dan ditingkatkan secara berkala. Terima kasih telah menonton!